Jokowi Dodo Dibuat agar sepakat Sementara tak semua tokoh berminat menjadi menteri dalam kabinet Jokowi JK Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini justru memilih fokus pada tanggung jawabnya memimpin Surabaya Ketimbang menjadi menteri di kabinet Jokowi JK Tidak, tidak dibilang aku sudah, aku sudah matur kabinet Jokowi JK Aku di Surabaya Ya, dan seperti itu Tidak, tidaklah masih banyak Yang pintar dari saya Sebelumnya, Tri Risma digadang-gadang akan menduduki salah satu posisi menteri di kabinet Jokowi JK Selain karena kinerjanya Kedekatan Risma sebagai sesama kader PDI Perjuangan menjadi salah satu pertimbangan Jokowi ingin menterinya tak merangkap jabatan Agar bisa bekerja maksimal Ia juga melihat terangkap jabatan syarat akan konflik kepentingan Yang berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme Tim Liputan melaporkan untuk NET Nah mungkin Anda tahu kan kalau saya ini adalah orang yang sangat apa ya Memperhatikan namanya kesehatan Kalau di dalam kesehatan itu ada filosofi seperti ini Kegemukan itu identik dengan tidak sehat Tapi kurus itu belum tentu sehat Nah kalau dalam situasi diperpolitikan Apalagi yang sedang hangat Ini kan bicara mengenai kabinet Apakah kabinet yang gemuk itu memang sebenarnya sehat dan perlu dipertahankan Atau justru yang lebih ramping ini yang harusnya kita coba untuk akomodir Sehingga memang pemerintahan ke depan ini akan jauh lebih efisien dan juga lebih efektif Dan saya akan mengajak Anda untuk berbicang-bicang di sini Bersama dengan Abdul Kadir Karding Ketua DPP dari PKB Dan juga merupakan mantan dari jubir tim kampanye-nya Jokowi dan JK Selamat pagi Mas Karding Dan tentunya pengamat politik kita dari Indobarometer Pak Muhammad Kodari Atau saya panggil Mas saja ya Boleh Mas Kodari Biar nanti kita lebih akrab lagi di sini ya Ini katanya juga istrinya bilangnya katanya penggemar saya Masa mengelah raga juga Benar ya? Betul, suka fitness Suka fitness Selamat pagi Ibu Halima Senang sekali nih jadi punya ada satu penggemar baru nih Ya tadi kita udah bincang-bincang nih Mengenai kabinet yang rencana mau dirampingkan oleh Pak Jokowi gitu Tapi mungkin sebentar saya akan ke Pak Kodari dulu Kalau menurut Anda nih Mas Apakah hal ini akan bisa terrealisasikan Mengingat memang terdiri dari banyak partai yang mendukung kesuksesan Pak Jokowi untuk menjadi RI1 Nah kalau bicara dari aspek undang-undang itu sesuatu yang sangat dimungkinkan ya Karena undang-undang tentang Pertama undang-undang dasar konstitusi Republik Indonesia Mengatakan bahwa merupakan hak prerogatif presiden Untuk menentukan kementerian dan siapa menterinya Itu yang pertama Yang kedua undang-undang kementerian negara itu tidak membatasi jumlah minimum Ya kecuali beberapa kementerian yang memang harus ada ya Yang disebut dalam undang-undang dasar itu seperti kementerian dalam negeri Kementerian luar negeri sama kementerian pertahanan Lalu kemudian ada tiga kementerian lain yang juga menurut undang-undang harus ada Yaitu tentang agama kemudian keuangan satu lagi saya lupa Karena bukan anggota tim transisi Mengharap nih maksudnya Tapi saya nggak akan demo Karena kemudian ada yang demo Nah jadi minimal itu sebetulnya kalau lihat undang-undang itu 6 Tidak mungkin di bawah 6 Maksimal 34 Seperti yang sekarang ini Nah jadi ada ruang memang sebetulnya Cuman kalau menurut saya Saya pribadi saya pernah mengirimkan Usulan kepada tim transisi Bahwa sebisa mungkin jangan diubah Terus terang Kenapa? Untuk mengubah itu bukan perkara gampang Bukan perkara mudah Dan ini seperti membuka kotak Pandora Nah tokoh atau presiden yang pernah membuka kotak Pandora itu Ya presidennya Mas Karding Mas Kadir Karding ini Yaitu Gus Dur Gus Dur pernah membubarkan kementerian sosial Kemudian kementerian Kominfo Gus Dur ini kan memang sosok yang Far ahead of his time gitu Jauh di depan Apa namanya Masanya Dia mengatakan Urusan Urusan sosial itu nggak usah diatur negara Biar masyarakat yang mengulat sendiri Orang yang kesulitan itu ya Ya Mariel kita saling tolong menolong Ya maklumlah beliau kan datangnya dari latar belakang NU NU itu kegiatan sosial Ormas sosial Banyak terlibat dalam kegiatan sosial Pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain Yang kedua Soal informasi itu juga jangan dikendalikan oleh negara Serahkan saja kepada masyarakat Apalagi ini era demokratis Media sudah begitu banyak Sudah berjibut Itu luar biasa Gus Dur Zaman itu media sosial belum populer Tapi yang dikata ini Sudah melakukan pandangan seperti itu Cuma implikasinya yang tidak terduga Misalnya soal SDM Kementerian dari Kementerian Sosial Dan Kementerian Kominfo Itu kemudian keleleran Jadi istilahnya kehilangan orientasi Kehilangan pekerjaan gitu Nah dalam aspek ini menurut saya Lepas dari soal Kementerian ini nanti akan Kalau dibubarkan akan Orang akan bingung Kena PHK Tapi memang tidak mudah juga menurut saya Menggabungkan Kemudian Memekarkan Kira-kira kendala apa Yang terburuk yang akan dihadapi Dia akan memakan waktu Yang minimal ya menurut saya Kalau terburuk dia akan mendapatkan Masalah sosial Masalah politik baru Bisa dipersoalkan di DPR Dipansuskan lagi Jadi sekarang pun sudah ada mau pansus pilpres Jangan sampai nanti ada pansus kementerian Misalnya begitu Ya makin terjepit saja Yang paling ringan Masalah yang paling ringan adalah Jokowi JK tidak bisa Bekerja pada hari pertama mereka dilantik Mereka akan menghabiskan waktu Dua bulan, tiga bulan Energinya habis untuk Ya mengatur proses-proses Penggabungan dan pembubaran Itu tadi Saya mendapat informasi Dulu ada teman pengamat di Lipi Saya tidak usah sebut namanya Sebelumnya Beliau itu di BP7 BP7 dibubarkan Pindah ke Lipi Ya sebagai peneliti Itu dua tahun Tidak selesai urusan status kepegawaiannya Baru status kepegawaian Jadi bisa dibayangkan Betapa besar persoalannya akan terjadi Jadi singkatnya Kalau bicara kementerian kabinet Menurut saya sekarang Kerja saja Kalau mau dihapus Hapuskan jabatan wakil menteri Kecuali mungkin kementerian luar negeri Tinggal diefisienkan saja Bagaimana orang yang bekerja di sana Memang yang kompeten Lalu kemudian betul-betul fokus Menyelesaikan pekerjaan Seperti dikatakan Pak Jika Lebih baik diadakan perbaikan Di internal dan strukturalnya saja Jauh lebih baik dan lebih efisien Tapi sekarang dari PKB Sebagai salah satu partai pendukung Sikap PKB saat ini Terhadap rencana Pak Jokowi Untuk perampingan kabinet bagaimana? Ya pada prinsipnya Itu hak Parogratif Pak Jokowi lah Mau merampingkan Atau tidak Kita tentu Tidak dalam kapasitas setuju Tidak setuju Tetapi saya kira kita Perlu memberikan Masukan-masukan Karena Kita juga punya Pandangan-pandangan dan pengalaman Salah satunya Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Kodari tadi betul Bahwa Kita harus Melihat dulu Yang disebut Gemuk dan ramping itu seperti apa Apakah dengan tinggi 170 berat 63 itu ideal Atau dengan tinggi 150 Lalu kita Beratnya 63 Nah itu yang disebut Apa namanya Ramping atau tidak Nah bagaimana kalau kategori Ramping versi Anda? Ramping untuk Indonesia Saya kira 30-34 itu masih Masih dalam kategori yang Proporsional Indonesia ini jangan lupa 200 juta lebih Penduduknya Dan Apa namanya 17.000 pulau lebih Ya Dan kita negara kesatuan Kalau negara-negara Kayak Amerika yang Punya jumlah Apa namanya Jumlah kementerian Lebih kecil Itu Dia Federal yang Gubernurnya kuat Dan punya Kalau tidak salah Punya menteri Menteri utama Nah Ini dia lebih Lebih Saya kira Beda spesifikasinya Nah Jadi Menurut saya 30-34 itu Masih Masih dalam Batas-batas Istilah saya Proporsional Nah yang Yang Saya kira Harus kita Perhitungkan Betul Yang disampaikan oleh Pak Mas Kodari tadi Bahwa Pengalaman Gus Dur Melakukan Apa yang disebut Perombakan Kabinet Itu Menurut cerita Pak Sarwono Waktu itu Dulu menteri beliau Beliau yang Arsiteknya untuk Memindahkan Misalnya dari Kementerian Sosial Ke Kementerian Perikanan Dan seterusnya Sarwono Kusumat Majah Iya Itu Apa Butuh waktu Dan butuh Tenaga yang Luar biasa Iya Nah saya khawatir Sebagai partai pendukung Pak Jokowi Waktunya habis Setahun Hanya ngurusi Soal-soal Perpindahan Karena ini Perpindahan Ada konsekuensi Administrasinya Nomenklatur Kantor Fasilitas Dan juga Apa namanya Soal Pengaturan Kepangkatan SLO Dan seterusnya Ini Ini menurut saya Harus dihitung Betul Secara cermat Dan betul-betul Agak serius Belum lagi Misalnya begini Resistensi pegawai Orang yang sudah mapan Di satu titik Lalu Dirubah Dengan status yang Hampir tidak jelas Itu problem Saya kira itu sangat problem Oleh karena itu Andai kita diminta Masukan Kita akan ngomong Bahwa Harus dihitung Ya pemikiran bahwa Kabinet itu harus Ramping Itu kan dasarnya Efisiensi Karena itu kemudian Efisiensi pada hari ini Itu bisa dilakukan Dari beberapa sektor Pertama Posisi women Yang begitu banyak Dihapuskan Yang kedua Ya seperti yang sudah Dijalankan oleh Jokowi Saja selama ini Bagaimana misalnya Perjalanan dinas Fasilitas E-government E-government Dan segala macam Itu diselenggarakan Sehingga kemudian Secara Tanpa mengubah struktur Efisiensi tetap Bisa dilakukan Nah kalau memang Ada pemikiran bahwa Katanya harus mengubah Organisasi Atau mengubah struktur Biarlah proses itu Dijalani oleh Dulu oleh Jokowi JK Setelah hands on Katakanlah 3-4 tahun Kan sudah tahu Memang betul gak Teorinya Bahwa misalnya Menperindak Dengan menteri perdagangan itu Harus Digabungkan misalnya Atau PDT itu Memang tidak relevan Kemudian harus Dihapuskan saja Atau digabungkan Fungsinya dengan Kementerian yang lain Atau jangan-jangan Memang Untuk negara Seperti Indonesia Relevan Begitu loh Karena begitu Banyak wilayah Yang begitu Masih terpencil Dan masih Tertinggal Tinggal bagaimana Menterinya itu Yang dipilih yang Strong leader Misalnya begitu Dalam kontes Indonesia Menarik sekali Mas Adrian Ada dua variable Yang berpengaruh Terhadap kinerja kementerian Pertama Posisi kementerian itu Yang kedua Siapa menterinya Kalau anda ingat Tahun 99 Kementerian sosial Itu pernah dijuluki Sebagai Supermenteri Karena menterinya Adi Sasono Orang yang dianggap Punya Kepribadian yang kuat Dan punya akses yang besar Kepada Pak Habibi Sebelumnya Ada Menteri itu Sorry Bukan Menteri sosial Menteri UKM Sebelumnya Ada juga Menteri yang disebut Menteri super Menteri sosial Zaman Pak Harto terakhir Sebelum kemudian Lengser Menterinya namanya Tutut Soeharto Mbak Tutut Apa namanya Siti Hediati Siti Hediati Rukmana Hediati Rukmana Begitu Jadi menurut saya Untuk kementerian yang Secara portfolio Dianggap lemah Justru kasih orang kuat Di sana Jangan kasih orang yang Istilahnya Gak populer Atau kemudian Ya cuman sekedar Untuk kompensasi saja Jadi siapa itu Sangat penting Untuk di Indonesia Secara siapa ini penting Ini juga ada Mungkin kita agak Melompat sekarang nih Mengenai rencana Pak Jokowi Untuk Membatasi Atau bahkan Meniadakan Posisi Menteri Yang juga masih Merangkap Sebagai pengurus Partai Apalagi kalau kita tahu Ketua umum Partai Kebanggaan Bangsa Ini kan Ketua umumnya Pak Muhammad Iskandar Saat ini sedang menjabat Sebagai Menteri Transmigrasi Dan tenaga kerja Dan digadang-gadang Ini oleh para relawan Menurut survei Kata ini akan menjadi Menko Kesera Tapi kalau memang harus Memilih Kira-kira Apa yang akan dipilih Oleh Saya tidak berani Berandai-andai Dalam konteks Karena begini Memang belum dibahas Tadi Pak Jokowi Ngomong bahwa Itu nanti akan dibahas Baik Saya ubah pertanyaan Kalau begitu Andai kata Permintaan itu Harus dipenuhi Apa yang akan dilakukan Oleh PKB Apakah akan Melepas Atau ikhlas Ketua umumnya Untuk menjadi Menteri Dan kemudian Ketua umumnya Diberikan kepada Orang yang lain Atau sebaliknya Itu kan pertanyaannya Sama aja Cuma diputar Karena kalau bicara Sama politisi ini Memang apa ya Pemilihan kata-kata ini Harus kita putar-putar Mas Adrian Memang pertanyaan itu Agak repot Dijawakan pada hari ini Karena akan menjelang muktamar Bisa-bisa Pernyataan pada pagi ini Berpengaruh kepada Hasil muktamar Kapan rencana muktamar PKB Rencananya Kita akan muktamar Tanggal 30 Agustus 31 dan 1 September Agendanya apa aja Di sana Agendanya Bahas ADRT Undang-undangnya partai Kemudian Bahas program Rekomendasi Dan pilihan ketua umum Tapi nanti begini Termasuk mungkin rencana Mempersiapkan ketua umum Milih Ketua umum Termasuk kita Ada acara Misalnya Pak Jokowi hadir Bicara soal Indonesia ke depan JK hadir Cuma indikasinya Menurut saya Memang indikasinya Cukup kuat Bahwa Jokowi ini Tidak ingin Ketua umum partai Untuk menjadi menteri Bahkan pada Perhari ini Dugaan saya Jokowi pada posisi Tidak ingin menteri itu Duduk di jabatan struktural Di partainya Jadi kalau anggota partai Bolehlah istilahnya Begitu Anggota ya Ya saya kira Kalau saya Termasuk orang yang mengatakan Sebetulnya jangan terlalu ekstrim Seperti itu Karena apa? Karena ya Yang namanya politik itu Kan orang ingin mewarnai Proses pembuatan kebijakan Kenapa Mas Kadir Karding Kenapa Pak Muhaimin Masuk ke partai Itu kan ingin Mempengaruhi kebijakan Dan posisi yang Paling ujung tombak Untuk mempengaruhi kebijakan Itu kan Posisi sebagai menteri Ya tapi jangan masalah juga loh Mas Kodari Kita aja satu jabatan aja Itu kan sudah berat Betul Jangan ada dua jabatan Apa gak makin pusing? Betul Nah Namun pada titik itu Kita Saya juga menyadari Ada sebuah konteks Ya sebuah latar belakang Dimana sekian tahun Jokowi ini merasa Melihat bahwa Oh masyarakat itu Sedang Sedang kecewa Dengan partai politik Dengan politisi Yang dianggap Tidak ngayomi rakyat Dengan sepenuhnya Begitu Nah dalam konteks itulah Kemudian kebijakan Seperti ini diambil Ya kalau saya Mungkin Kalau 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 boleh Ya bisa saja Tapi mungkin nanti Konteksnya ketika Lima tahun Sepuluh tahun lagi Ketika persepsi orang Mengenai Partai politik Dan politisi Itu sudah lebih baik Dibandingkan dengan sekarang ini Nah karena itu Memang PKB harus Mempersiapkan Dan harus membicarakan Pada pertamar nanti Apa sikap Anda Kalau betul-betul Jokowi Kekeh ya istilahnya Untuk Tidak boleh Menteri itu Ketua umum Atau Di struktur partai Kalau saya boleh usul Mungkin Cak Imin lagi nonton Karena Cak Imin ini Ketua umum yang Merakyat juga Kayak kemarin acara Beliau Nongkrong Dan memang dari bawah juga Jadi kemudian dia tahu Berproses Apa usulannya Nah usulannya begini Pak Muhammad itu Kalau bisa Kalau harus memilih Antara jabatan menteri Dengan ketua umum Menurut saya ketua umum saja Oke Alasannya Pertama Menteri itu pembantu presiden Jadi Ada bos Yang namanya Presiden Tapi kalau beliau Ketua umum Tidak ada bos lagi Ya bosnya Ya beliau itu Sudah Menteri-menteri Juga lapor sama siapa Sama ketua umum Jadi kalau Ada menteri Misalnya kemudian itu Ya bosnya Di kabinet itu Seorang Jokowi Tapi kan ada bos juga Di partai Namanya Muhyimin Dan Kalau misalnya nanti Muhyimin Mengatakan Menteri itu Bukan dari PKB Ya Putuslah Identitas sebagai PKB-nya Yang kedua Saya kira Muhyimin sudah Melalui sebuah proses Dimana Kalau dulu Katakanlah Dia membutuhkan Jabatan Menteri Untuk memperkuat Dirinya Artinya sebagai Political Capital Tapi per hari ini Kalau saya melihat Muhyimin sudah jadi Political Capital Pada dirinya sendiri Begitu Dengan segala Perjuangan Segala proses Yang dia lakukan Sehingga Tanpa menjadi Seorang Menteri pun Seorang Muhyimin Sudah sangat berwibawa Oke baik Caimin Kalau Anda mungkin Menyaksikan Bincang-bincang Dan juga saran Dari Mas Kodari Untuk tetap saja Duduk di kursi Sebagai ketua umum Di PKB Makanya mungkin Porsi Menteri dari PKB Tentunya harus diisi Kalau misalnya Anda ada siap Untuk Jadi dudukkan Sebagai menteri Di kabinetnya Jokowi Mikir-mikir Mikir-mikir Kenapa Alasannya apa Singkat saja Karena saya kira begini Pak Jokowi itu Butuh orang yang Betul-betul Perfect Perfect kemampuannya Perfect kerjanya Perfect leadershipnya Dan perfect Trade recordnya Jadi memang Saya kira harus Saya tambahkan sedikit Kalau Mas Kadir Karding ini Saya kenal sudah cukup lama Beliau orang yang berproses Dari zaman susah Sampai zaman senang Dari dulu Dari bawah Dari bawah Di kepengurusan PKB Dari bawah Dari daerah Sebelum masuk ke tingkat nasional Dan ini orang muda Yang berproses Yang menurut saya Pahamlah situasi Dan kondisi Luar biasa Ini Sudah ada jurkam Anda sudah pensium Jadi jurkam Namanya Jokowi JK Ternyata Anda sudah punya jurkam Saya bukan jadi jurkam Tapi saya tidak tahu Kenapa tadi pagi-pagi Waktu mau bincang-bincang Entah kenapa Saya ambil Dasinya pun Warnanya juga ada Warna hijau Tapi bukan ada Maksud apa-apa Tapi kita undang Kemutamalah nanti Terima kasih Terima kasih sekali lagi Mas Garding Terima kasih Mas Kadari juga Sangat terbatas Mungkin Insya Allah nanti kita akan Undang lagi lain kesempatan Baik